Oke kita mau masuk ke dalam Sekarang kita lewat sini sebenarnya Pintu masuknya itu ada dua Ada di tengah Ada juga di depan sini ya Sekarang kita lewat sini Kita sebenarnya sudah dapat gazebonya guys Di sini gazebonya tanpa syarat ya Cuman ada minimalin ya Minimal person Iya Sekarang kita lima orang Kita dapat gazebo Iya betul Mungkin kalau dua Cuman dua atau tujuh orang Ini gazebonya Ini gazebonya itu modelnya kayak memanjang Ini mirip-mirip Saung Rindu yang pernah kita order Cuman kalau Saung Rindu alam itu dia kan luas Kotak Nah kalau ini itu dia versinya memanjang Oh lateral ya Itu ada bentuknya ke sana Ratal L Nah ini gazebo kita di depan Tuh Masing-masing gazebo itu disediakan ini tempat cuci tangan dia Ini ada tempat cuci tangannya Tuh lagi rame karena weekend Tuh mobil itu pada penuh semua Ya Oh ada musholanya juga ternyata Musholanya imut mini ya Tuh ada musholanya guys Mau ke toilet enggak? Iya saya mau ke toilet Kita ke toilet dulu ya Sekalian kasih lihat toiletnya Aduh jilbabku terbuka guys Di belakang guys Kita mau Toilet dulu deh Oh ternyata ada juga yang enggak gazebo ya Ada yang tingkat itu Di atas Gitu Yang di samping itu Oh ini toiletnya ya Oke guys kita mau masuk toiletnya dulu ya guys Oke guys orderan kita sudah datang Tadi ini apa? Ikan sunu ya Ikan sunu bumbu rica Kalau ini tuh Ayam bakar madu Nah ini Mie goreng Siput Ada sayurnya Capcai kuah Capcai kuah Oke waktunya makan Ini anunya apa? Cobek-cobeknya Sambalnya Kita rata pesan Jus jeruk Kecuali ini Air mineral Jus jeruk Enak guys Makannya di saung-saung Tuh Lagi rame Itu enak mah Capcai kuahnya enak Hehehe Nggak apa-apa Malu-malu guys Udah makan cak Ini gorengnya Oh iya Jangan lupa cuci tangan ya Tuh Tiap saung tuh Udah sediakan cuci tangan Oh Ternyata suami cuci sendok guys Ternyata suami cuci sendok guys Ternyata suami cuci sendok guys Sendoknya belang-belang Belang-belang Anggap rumah sendiri ya Cuci tangan Ada sabunnya Lightboy Ikan suami cuci tangan Ikan suami cuci tangan Mantap itu Mantap Ikan sunuk bumbu rica-rica Mantap 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 Pedas Enak pah Pedas lomboknya mantap Hah? Pedas sekali Oh Tuh Biasa lagi serius dia Ayam bakar madu Iya Saya pahas Ini sambalnya Apa namanya Rica-nya Saya enggak tahu ini modelnya Ini rica apa itu rica Ini kayaknya sambal rica Ini sambal cobek kayaknya Ini pedas katanya tuh Sambal rica Kita coba dulu Kita coba dua-dua Ini cobek Oh digabung Harusnya dipisah Makan pake tangan enaknya Suapan pertama Ayam bakar madu Berarti bakarnya pake madu Dia oles-oles madu Bukan Apa itu? Ayamnya itu kayak Suladega preks empuk Oh empuk Ayamnya empuk Sambalnya Ini namanya jamur bupik Sambalnya enak Tapi gak bisa bedakan ya Soalnya sambalnya dicampur Ini dua dicampur Gimana? Enak Sambalnya memang enak Pedas ya Tuh Yosa lagi makan mie goreng Terlalu banyak mie-nya Kalau banyak minyak Sambalnya Mie gorengnya enak Yos Mantap Sudah ada sambalnya Ya sudah ada Tidak apa-apa Oh ini dabu-dabu Oh ini dabu-dabu Ini sambal pesannya sudah mentok ya Iya Bungkusannya tadi kan Iya Kasih sambal ricana mbak Bungkusannya Oh ini dabu-dabu Oh ini dabu-dabu ini Sambal dabu-dabu Ini enak pak Mau coba enggak Sambal dabu-dabu Dia ada nuansa Kayak kecut-kecutnya Dia mentah Mentah dia Oh begitu Mentahan Tuh enak guys Mantap Ini pas di samping Rumah sakit Unismu ya Pas di samping Rumah sakit Unismu ya guys Tuh Di jalan Di jalan Apa tadi ya Abdul Kadir Kalau enggak salah Nanti kita tulis di bawahnya Oh Tun Abdul Razak Oh iya iya Jalan Tun Abdul Razak Makan Supaya dikenang Coba ikannya Besarnya itu raksasa Kita coba Kita mau Masih ada Supaya bisa nge-review Rasa ikannya Iya Supaya bisa nge-review Rasa ikannya Harus dicoba Ikan sununya Raksasa guys Besar sekali Tuh Padahal Sudah dimakan juga Tuh Tuh Besarnya Ikan sunu Bakar Ayamnya masih ada Lomboknya menggiurkan Anginnya Sepoy-sepoy Gimana ikannya Sudah ada sambel ricanya Iya tadi Lanjut Ikannya Hmm Ikan bakar sunu Gimana pak Lumayan Bakarnya bagus Ukuran bakarnya bagus Pas berarti ya Tulangnya itu Nggak melengkapi daging Ukuran bakarnya bagus Katanya Tuh Yosa lagi Serius Ntar lagi Abis Digoreng seafood Iya Kelihatan warnanya Itu loh Enak Seafood Iya Tuh Masih rame Sana juga Masih rame Full ya Disana juga Sampai di ujung Tuh Lagi tambah ricanya Guys Ricanya enak Katanya Tuh Tiga rica Dabu-dabu Mau ditambah juga Hah? Sama Oh sama Oh sama Masih arah Ngasihnya cuma satu Oh cuma Cumi-cumi Cuma satu Mantap Kenapa? ayam madunya manis ayam madunya manis, kan madu manis dia pakai kecap oh dia pakai kecap, oh bukan rasa madu katanya lebih terasa kecapnya kecapnya lebih terasa kecapnya kebanyakan mungkin, jadi rasa madunya hilang ayam bakar madu, tapi rasa ayam kecap ayam bakar kecap ngiler guys enak ya oke guys, kurang lebih seperti itu review dari Saung Cobek ya, yang ada di jalan apa ini? jalan Tun Abdul Rasak Tun Abdul Rasak, Kabupaten Goa yang ada di Sulawesi Selatan oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya bye bye